Bagaimana menjadi pengusaha yang bukan cuma kaya, tapi soleh-soleha. Punya anak keturunan yang hafiz-hafizo. Dan berguna buat alam semesta ini. Kita jadi pengusaha bukan sekedar pengen kaya. Jadi karyawan bukan sekedar pengen gaji. Nah, kalau pakai sekedar, berarti kita pun mengincer kekayaan. Kita kalau kerja, mengincer kita punya gaji, tapi tidak berkonsentrasi di sini. Ada amal-amal solehnya. Semua di antara saudara pengen masuk surga. Dan tidak mau masuk neraka. Ini juga bisa dijadikan visi-misi. Visi-misi itu adalah sesuatu dorongan yang membuat saudara bisa melakukan sesuatu yang saudara ingin lakukan dalam keadaan yang terhormat, mulia, tinggi. Saudara berbuat untuk Allah. Apa terjemahannya? Saya ingin jadi pengusaha yang bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah sebaik-baiknya. Kesempatan saudara kemudian berbakti kepada Allah, insya Allah terbuka, lebar sekali dengan saudara menjadi pengusaha. Terima kasih. Terima kasih.